Limbah industri merupakan salah satu hal yang dihadapi oleh setiap industri. Penanganan terhadap limbah membutuhkan upaya tersendiri agar tidak menjadi masalah baru di kemudian harinya. Untuk itu, Guru Besar UB Prof. Nur Hidayat mengembangkan mikroorganisme yang berasal dari limbah sehingga tidak memerlukan produk impor untuk mengurai limbah. Pengelolaan limbah industri saat ini menjadi persoalan yang dihadapi oleh setiap perusahaan industri. Salah satunya menggunakan mikroorganisme yang diimpor dari luar negeri. Hal ini tentu dapat menambah biaya bagi perusahaan tersebut. Guru Besar UB Prof. Nur Hidayat mencoba mengurai hal tersebut dengan menggunakan mikroorganisme yang berbasis dari limbah tersebut sehingga tidak perlu impor. Saya adalah bidang mikrobiologi industri. Itu bidang yang menangani bagaimana kita memanfaatkan mikroorganisme untuk kepentingan industri. Salah satu yang mungkin sering kita konsumsi itu adalah probiotik. Atau permipan oleh ibu-ibu mungkin untuk bikin ragi, untuk bikin roti. Nah itu yang dijual mikroorganisme. Nah saya ingin mencoba untuk memberikan sesuatu yang selama ini jarak diperhatikan oleh industri Indonesia. Yaitu dalam menangani limbah. Seringkali perusahaan-perusahaan besar itu untuk menangani limbah menggunakan mikroorganisme dari luar. Kita memang contohnya beli. Saya ingin semua itu bukan. Jadi, mikroorganisme yang akan dapat digunakan untuk mendekadasi limbah, industri apapun, itu sebetulnya dapat diambil dari limbah tersebut. Karena biasanya di tempat limbah itu ada mikroorganisme yang mampu merombak limbah. Melalui pendekanan tersebut, maka biaya pengelolaan limbah dapat lebih murah dan juga limbah industri tidak menjadi persoalan baru yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan.